Bus rombongan pemain Madura United FC, mendadak mogok sebelum tiba di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali, pada Rabu, 24 Juli 2024. Media ofiser Madura United, Ferdiansyah Alifur Rahman menceritakan, mulanya semua pemain berangkat naik bus seperti biasanya. Hanya saja bus yang ditumpangi bukan bus yang sebelumnya. Penuturan Ferdi, kurang lebih 15 menit perjalanan, bus tiba-tiba pelan, AC mati dan panas. Akhirnya supir turun mengecek mesin sambil dibantu official yang lain, namun tetap saja tidak ada perubahan. Siang itu manajer Madura United mencoba menelepon PANPEL, hanya saja bus pengganti yang akan dikirimkan masih jauh, karena jarak dari lokasi ke stadion masih sekitar 1 jam lebih dan jalan lumayan macet. Akhirnya manajer mengambil keputusan untuk memesan Grab Gokar dari beberapa teman-teman ofisial dan pelatih. Menurut Ferdi, sekitar 6 hingga 7 mobil yang dipesan tim Madura United secara pribadi. Eh, gedeb! Gedeb ya? Oh, good. Sudah? Oh, good. Ada barang. Pas turun, pas turun. Pas turun ya. Oh, iya. Samping-sampingnya. Dari Grab. Grab ya. Maik Grab ya. Gedeb ya. Gedeb ya. Maik Grab ya. Tarkam, tarkam, tarkam. Paketan, paketan. Paketan, pakaian. COD, COD. Gedeb ya. Paketan. Paketan. Stop dulu. Oke. Lelawan Persija, hotel mati lampu. Lelawan Persija, hotel mati lampu. Sampai jumpa. Kenapa, Lel? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Mau gue, kan? Sian, karena masih muda lagi. Mau gue, kan? Cok. Mau gue, kan? Masuk bapak? Sini, sini. Eh, biasa. Eh, biasa. Ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Saya minta ke kanan. Saya minta ke kanan ini. Saya minta ke kanan. Saya minta ke kanan. Dan saya minta ke kanan. Rombongan pelatih Amin, suara Stop Makasih Amin, suara Amin, suara Amin, suara Amin, suara